Selamat datang di Entertainment Vot. Kabar kali ini datang dari artis cantik Ayu Ting Ting. Skakmat Ivan Gunawan, gegara foto Ayu Ting Ting dengan Adit Jayusman. Senyumin doang kakak. Doain aja yang terbaik ya. Doain aja yang terbaik. Bapak mau tanya saya apa juga, saya jawabnya kakak. Awas, awas, awas. Doain aja yang terbaik. Yuk, kemarin yang ketemu keluarga gimana, Teh? Krisna, kamu ketemu keluarga kamu, Kris? Ketemu kemarin aku, Alhamdulillah. Keluarga siapa? Keluarga aku. Kecandain kayak gitu, tanggal patah Ayu kayak gimana sih, kak? Apa mungkin bercanda beneran sih gimana, kak? Biasa. Paget gak sih, Teh, kemarin disurutin kayak gitu, kak? Sudah biasa. Awas, tanggal A. Kenar apa, bercanda doang? Apa ya, Kris? Apa sih, Kris? Nah, itu dia. Emang, segini jalan, ya? Enggara-enggara, enggak bercanda, kak. Orang bercanda kok kalian bawa serius. Juh, orang serius kok kalian bawa bercanda. Gimana sih? Berarti tahun depan itu, kak? Doain aja, mbak. Sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Ayu Ting Ting hebohkan media sosial, Instagram. Setelah isu putus, dia beri kejutan. Sontak, apa yang dibagikan Ayu menyedot perhatian palayak ramai. Ia juga seolah skakmat Ivan Gunawan. Kemunculan Adit Pradana Jayusman di Instagram Umi Kalsum awal Oktober lalu membuat jalinan asmara Ayu Adit ketahuan palayak. Rayakan pertambahan usia, Umi Kalsum tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Lantaran, Ayu telah memiliki pendamping. Namun, tanpa diketahui alasan pasti Umi Kalsum memilih hapus foto kebersamaan dengan anak serta pasangan mereka di Instagram. Kini, Ayu sendiri sudah publikasi hubungannya dengan Adit Jayusman. Jumat, tanggal 6 November tahun 2020 Kelantun Lagu, Alamat Palsu. Pajam foto berdua dengan duda anak satu itu di laman Instagram pribadi at Ayu Tingting 92, menyandarkan dagu ke kepala Adit, senyum kebahagiaan terpancar dari keduanya. Ayu mulai biarkan penggemar turut menikmati apa yang mereka rasakan. Sementara itu, caption yang diusung Ayu juga tak kalah menyedot perhatian. Ia skakmat Ivan Gunawan. Siapa yang bilang putus tulis biduan kelahiran. Tanggal 20 Juni tahun 1992 Seperti kita tahu, beberapa waktu lalu Igun bikin ramai dengan pertanyaannya ke Ayu dalam acara yang dipandu mereka. Kamu putus ya Ayu? Tanya Igun dikutip dari kanal Youtube, Trans TV Official Tayang, tanggal 30 Oktober tahun 2020. Kenapa jadi ngurusin aku? Hidup, hidup aku. Bebaslah, jawab ibu anak satu itu. Mendengar jawaban Ayu, Igun masih ingin mendengar jawaban tegas Ayu. Ia sengaja mengajukan pertanyaan yang sama. Ya kamu putus ya, celetuk Igun lagi. Akhirnya, Ayu pun memuaskan rasa penasaran Igun. Ibu anak satu itu seolah bantah isu kalau ia putus dengan Adit. Ayu juga menekankan agar tidak perlu mengusik jalan kehidupannya. Ia tahu apa yang membuat bahagia. Ngapain ngurusin hidup aku? Urus aja hidup kamu. Aku mah yang penting bahagia. Ia ngak, tegas pemilik nama lahir Ayu Rosmalina. Di saat isu putus semakin gencar, Ayu berikan bukti yang melegakan banyak orang. Dalam unggahan Instagram Story, tanggal 4 November tahun 2020 Ayu tek nama Instagram Adit. Saat itu ia yang tengah membalas cuitan netizen dalam fitur jawab pertanyaan diminta oleh salah satu penggemar untuk pajang foto Adit. Bukti mereka tidak putus juga kian kuat karena Ayu telah bagikan potret bersama Adit kehadapan masyarakat luas. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa ya, tinggalkan komentar di kolom komentar, like dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih. Jangan lupa ya, tinggalkan komentar.